Alhamdulillah bro, ini tomat nih bro, tomat ini Ini tuh, nasi hijau-hijau bro, dan ini nih, terong juga bro, terong, hijau Halo bro, Assalamualaikum bro, jumpa lagi bro, dengan saya bro, Ahmad Kolubridaye bro Oke bro, mungkin di video kali ini bro, saya akan membahas tentang berkebun rumahan bro Tidak dulu memancing, karena musim hujan bro, saya memancing tuh bro, waduh Mesti pagi-pagi bro, kalau memancing Dan tidak konten tentang reptil atau ikan hias dulu ya bro, tentang berkebun rumahan bro Karena mungkin sudah lama saya tidak konten kebun rumahan saya seperti apa bro Dan tidak lupa, buat yang selalu menonton channel ini, saya selalu mendoakan kalian bro Agar kalian diberi kesehatan, kelancaran, dan rejeki selalu bro Amin bro, oke bro, oke bro Kita akan nge-review bro, kebun rumahan saya, sekarang ini seperti apa bro, oke bro Saksikan videonya bro Duh, di sore hari ini bro Sesudah hujan reda ini bro, tadi hujan cukup gede nih bro, waduh Oke bro, kita mulai dari sini nih bro Kebun rumahan saya bro, ini saya sedang menanam bibit terong bro Ini bibit cabai bro Kukurah-kukurah bro Nah ini saya mencoba tanaman air nih bro Ini kecenggonok bro, keceng lah bro Tuh, buat ditumis enak ini bro Saya mencoba yang tadinya satu tangkai ini bro, jadi banyak bro, alhamdulillah bro Lalu ini wortel bro, gak tau ini jadi enggaknya ya bro Soalnya saya nyoba-nyoba gitu di dalam, ini nih potnya Media ini, aqua botol nih bro, yang seleter lebih gitu Gak tau jadi enggaknya bro Oke bro, ini lanjut nih bro Ini pohon cabai ini bro Ini campur nih bro, cabai rawit, cabai keriting sama cabai besar Cabai besar Ini udah disemai saya, udah beres disemai nih Saya disimpan di tempat yang panas gitu bro Soalnya cabai itu jangan terlalu teduh bro Mesti intensitas cahaya matahari itu mesti banyak gitu bro Biar mereka tumuh subur bro Asalnya saya diemin disana tuh bro Cuman kurang lah mataharinya tuh bro Saya pindahin kesini nih bro Alhamdulillah bro, sudah agak gede-gede yang tadinya kecil bro Oke Nah lanjut ini Ini sereh bro Buat bumu Nah ini terong bro Tanaman terong saya nih bro Terong hijau lalaban nih bro Aduh Asik bro kan bro Melu panen tuh bro Aduh Udah berbuah bro Alhamdulillah bro Ini komat nih bro Komat ini Ini tuh Masih hijau-hijau bro Dan ini nih Terong juga bro Terong hijau Aduh buahnya bro Mantap bro Subur-subur bro Alhamdulillah bro Tuh Tuh Ini daunnya mesti dipangkas nih bro Karena Karena Tuhan terong itu Kalau daunnya udah banyak Mesti dipangkas bro Biar si buahnya tuh cepet gede Cepet berbuah lah bro Lanjut bro Ini terong ungu tuh bro Udah berbuah ini bro Tuh Ini yang dua Belum nih bro Dan ini terong hijau lalaban bro Ini baru saya pindahin nih bro Ternyata Si tanaman terong itu Medianya tuh Si potnya tuh Mesti gede bro Tadinya saya di pot kecil gini bro Dia Gak tumuh-tumuh gitu bro Makanya saya pindahin ke yang gede bro Potnya tuh bro Tuh kayak itu Mereka berkembang gitu bro Tuh seperti itu bro Lanjut bro Ini daun kemangi tuh bro Ini lidah buaya bro Buat pesticida bro Tuh daun kemangi saya bro Tumuh subur bro Alhamdulillah bro Kalau kalian mau Buat konsumsi bro Saranin si ininya si bunganya bro Dipotong itu bro Digunting bro Supaya si daunnya teh banyak Lebar-lebar bro Kalau gak digunting Ntar fokusnya ke bunga nih Kayak ini Ini saya Sudah tua ini bro Pohonnya buat pembibitan aja bro Buat bibit Oke Lanjut ini bro Yang di Apa Saya bikin dipapan ini bro Aduh Saya nanam pohon Sayuran bro Nanam sawi gitu bro Wah kurang efektif bro Musim hujan itu bro Aduh Tuh Kurang efektif bro Tumbuhnya kurang gitu bro Mereka tuh tumbuhnya Aduh Itu biasa itu bro Kenang cacing saya itu bro Belum saya panen bro Itu kucing tuh bro Banyak BAB disana bro Aduh Gak apa-apa lah bro Biar Banyak makanannya lah bro Biar Gede-gede cacing saya bro Oke Lanjut disini bro Ini tanaman cabai rawit tuh bro Wih Seger-seger ya bro Lihat hijau-hijau gitu bro Cuci mata bro Seger-seger Lihatnya bro Itu Cabai rawit tuh Nah ini Kalau ini nih Tumbuhan liarnya Saya suka cabut-cabutin bro Karena Apa Si nutrisi ke tanamannya itu bro Suka berkurang gitu bro Tuh Oh itu Sepert Kena hama bro Si daunnya tuh bro Agak keriting bro Tapi udah berbuah Alhamdulillah bro Tuh Wih Lihat berbuah Rasanya gimana gitu bro Moga lah Menginspirasi kalian bro Berkebun rumahan bro Tuh Saya lagi fokus di capek bro Sekarang sama tero Sama tomat Tentanglah ke depannya Saya mau tanam lagi Sawi bro Sekarang Daun kemangi juga Ya surawung Ini tomat bro Ini cabai keriting bro Wih Udah berbuah tuh bro Kecil-kecil udah berbuah bro Makin hijau aja bro Makin betah gitu loh Di atas tuh bro Oke bro Segitu dulu mungkin bro Video singkat dari saya bro Tentang review kebun rumahan Saat ini bro Alhamdulillah bro Berkebun itu banyak manfaatnya bro Oke bro Semoga video ini Menginspirasi nih kalian Yang mau berkebun rumahan Atau Bisa jadi kalian Lihat video ini Kalian jadi Wah Pengen berkebun rumahan Gitu bro Oke bro Ya Segitu dulu mungkin bro Videonya bro Saya Makulubridaya bro Pamit undur diri dulu bro Pamit undur diri dulu bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax